Jadi waktu itu gue lagi cari parkir, terus bener-bener langsung dapet Ambil karcis, maju dikit, gak nyampe 5 meter, terus langsung dapet Disitu gue jadi keinget, dulu pas masih sering pergi sekeluarga Kalau lagi cari parkir dan langsung dapet, tanpa muter-muter gitu Bokap tuh suka langsung bilang, rejeki nih Dan di momen gue cari parkir ini, gue gak sesuatu soal rejeki Oke, ini adalah ilustrasi parkiran yang lagi penuh Si mobil putih ini harus maju dulu jauh ke ujung kanan untuk dapet parkir Nah biasanya di keadaan kayak gini, kalau dapet parkirnya gak langsung, gak bilang begitu Kalau perlu waktu lebih lama dan perlu effort lebih besar untuk dapetin parkir Kenapa? Gak bilang, wah rejeki nih Ini sering gue denger dan gue notice bahwa Sesuatu yang didapetin secara gak disangka-sangka, unexpected, itu tuh disebut rezeki Wah rejeki banget langsung dapet parkir Wah rejeki banget, revenue bulan ini ampe 1M Disini gue jadi mulai penasaran, apa itu rezeki? Dan juga, kok ada orang yang bisa bilang, emang rejeki lo nih? Atau sebaliknya, bukan rejeki lo nih? Jadi setiap pagi gue selalu sarapan roti Gue emang suka banget, sama roti tawar pake mentega sama meses Biasanya gue beli roti itu mingguan dan di Alphamart doang Tapi karena lagi di mall, jadi sekalian deh di supermarketnya Gue muter-muter nyariin rak roti yang ada merek roti yang gue suka Which yang selalu gue beli di Alphamart tadi Di rak-rak roti, roti yang gue cari itu gak ada Nah ini artinya bisa jadi abis, atau gak dijual di supermarket ini Atau ada di rak lain, atau sebenernya ada di toko ini tapi kayak masih di gudang gitu Belum ditaruh di raknya Terus karena asumsinya belum kuat, jadi gue validasi langsung lah ke shopkeeper-nya, pihak tokonya Mbak, roti tawar merek XYZ ada gak? Oh, disini gak jual mas Oh, oke makasih Jadinya gue stop nyari merek roti yang gue mau Karena confirm oleh pihak toko bahwa roti yang gue cari itu gak dijual di toko ini Mau gue jungkir balik pun, gak bakal bisa gue beli itu roti Karena gak dijual Mau gue bayar 10 kali lipat pun, kasirnya gak bakal bisa entry apa-apa Karena produk yang gue cari itu gak ada di list barang jualannya Nah, kalau lo notice, di sekitar kita sebenernya banyak beredar omongan gini Maksain banget, bukan rejeki lo woy Pas kita lagi kekeh memperjuangkan sesuatu Dan omongan lainnya sejenisnya ini, apalagi kalau gaya ngomongnya kayak Bang Ruhut Biasanya bikin kita ciut Jadi ngediscourage kita dan akhirnya bikin kita berhenti mengusahakan Padahal harusnya, jangan dipercaya Kalau urusan roti, sebenernya mungkin bisa jadi juga kayak gini Misal, gue nanyanya ke pengunjung di sebelah gue Lalu dia bilang, oh roti itu gak dijual disini mas Nah, walaupun dia bukan pihak toko Tapi gue mungkin masih bisa percaya Karena bisa jadi satu, dia sering ke toko ini untuk beli roti Dua, bisa jadi dia pernah nanyain ke pihak toko Tiga, bisa jadi dia karyawan dari perusahaan brand roti yang gue suka tadi Dan tau produknya gak dijual di toko ini Dan berbagai possibility lain Tapi kalau urusan rezeki, gak bisa Karena dia juga seorang manusia yang gak pegang daftar rezeki orang lain Bahkan termasuk rezeki dia sendiri Sama-sama manusia, sama-sama mortal, sama-sama pengunjung di bumi Dia bukan pihak yang menguasai hidup gue Dia bukan pihak yang memegang daftar rezeki dirinya sendiri Apalagi orang lain Ciputra, Eka Cipta, Eddie Kusnadi, Sandiaga, Jokowi Sampai ke Elon, Melanie, JK Rowling Dan semua orang yang kita liatnya kayak Wah rezekinya mereka itu mah Itu gue yakin Sebelum mereka sampai ke titik maksimalnya Pasti pernah ada momen ketika orang lain bilang ke mereka kayak Bukan jalannya woy, gak usah mimpi Bukan rezeki loh woy, jangan maksain Kita yang begini aja kena omongan begitu Apalagi mereka yang udah tinggi banget pohonnya Pasti lebih epic lagi omongan-omongannya dulu Apalagi sekarang Pertanyaannya Apakah mereka bukan makhluk mortal? Apakah mereka adalah pihak toko? Apakah mereka pihak yang menguasai alam semesta? Apa mereka tahu isi dari daftar rezekinya? Misalnya Pak Jokowi Apakah dia pihak yang memegang daftar rezeki Sehingga dia bisa bilang Oh, berdasarkan daftar rezeki ini Nanti gue bakal jadi presiden Jadi gue tinggal usaha aja sekarang Bodo amat orang lain mau bilang Jangan mimpi kek, jangan maksain kek Fuck you lah Oh, anak gue nanti bakal gini-gini Jadi gue encourage terus aja dia Buat jalanin sih bisnis sang pisangnya Atau yang lain Jawabannya enggak Pak Jokowi, Elon, bokap nyokap lo Orang sekitar lo Termasuk lo dan gue Enggak ada yang tahu daftar rezekinya apa aja Tapi yang kita lakuin ketika denger Bukan rezeki lo Jangan maksain Adalah kita enggak kritis Kita gampang percaya Kita telan mentah-mentah Kayak pas lagi baca berita hoax Kita trust tanpa verify Kita langsung Ah, iya juga ya Kita langsung Yaudah lah Sedangkan mereka Gas terus Usaha terus Untuk memaksimalkan Daftar rezeki yang Enggak bisa kita lihat Yang sebenernya udah ditentuin Sama penguasa alam semesta Mereka choose to believe Bahwa mereka bisa Dulu gue kuliah di Bandung Terus ngontrak serumah gitu Sama kakak gue Posisi rumahnya Ada di gang satu mobil gitu Jadi orang masih bisa nongkrong lah Nah, gue pernah lagi jalan kaki Terus ada beberapa orang nongkrong Terus kedengeran lah Obrolannya Salah satunya ada yang bilang gini Ya emang cuman segitu rezekinya Yaudah lah Di momen itu tentunya gue Gak yang gimana-gimana Dan malah Punten, kang Tapi sekarang malah jadi mikir Loh kok? Kok lo? Kok yaudah lah? Kok gitu? Nah disini mungkin Ada teman-teman yang berpikir kayak Lah kan emang harusnya bersyukur 100% setuju Gue bahkan akan terus Meng-encourage kita Untuk selalu bersyukur Tapi bersyukur Beda dengan berusaha Mereka adalah dua aktivitas yang berdiri sendiri masing-masing Bersyukur itu lo rajin sholat Rajin ke gereja Give back to society Rajin ucap syukur Bantuin sesama manusia Yang need help Dan seterusnya Sedangkan usaha Dimulai dari akal yang dikasih Tuhan Dipake otaknya Buat mikir Buat ngegerakin badan Buat belajar Explore Buat cari celah Buat consider ini dan itu Buat cari cara Dan seterusnya Bersyukur is one thing Tapi berusaha Itu another thing Jadi jangan dijadiin excuse Untuk kita berhenti berusaha Karena kan harus bersyukur That's why disuruhnya itu Arai et labora Berusaha dan berdoa Iktiar dan tawakal Akal dan faith Bukan salah satu doang Temen-temen yang kerja jadi karyawan Pasti tau lah ya PA Performance Appraisal Ini adalah momen bahagia Kita sebagai karyawan Karena waktunya naik gaji Kalau rezeki Nah sebelum naik Semua karyawan akan review dulu Sama user Sama direct reportnya Nah pas lagi performance review Gue ngobrol sama lead gue Dan dibahas deh tuh Kurang lebih gue selama setahun dimana Problemnya dimana Yang udah bagus dimana Dan apa yang bisa gue lakuin Untuk fix those problem Dan improve diri gue Dalam setahun ke depan Lalu setelah review itu Naiklah gaji gue yang dinilai Dari performance setahun ke belakang Dan dengan ekspektasi Gue akan lebih baik lagi Di tahun ini ke depannya Jadi bisa naik gaji lagi Tahun depan Sekarang lo bayangin Kalau di review tahun ini Gue bukannya nunjukin kemauan Untuk improve Untuk setahun ke depan Tapi malah ngejawab Yaudah lah Dan karena attitude gue Yang gak niat maju Jadi ke reflect juga nanti Di kerjaan gue yang Segitu aja Akhirnya performance Gue jadi gak bagus Bahkan mungkin minus Kalau kayak gitu Bakal naik gaji gak tuh Tahun depan Kagak coy Terus gue ngedumel sendiri Anjir lah Tahun ini gak naik gaji gue Anjir lah Gak rezeki Padahal ini malah gue sendiri Yang sebenernya Nahan-nahan Rezeki gue Jadi lebih maksimal lagi Waktu gue kena PHK Ada yang ngajarin gue Kayak gini Bukan tujuan yang dikecilin Tapi usahanya yang ditingkatin Ini dia advance banget Mikirnya Bahkan similar kayak Sosok Rich Dad Yang ada di bukunya Robert Kiyosaki Si Rich Dad ini Ngajarin si Robert Waktu masih kecilnya Kalau untuk Acquire wealth Making money Itu ada banyak caranya Formula nya Bisa dengan kerja Jadi karyawan Outsource Karyawan level junior Senior Head VP Bisa dengan bisnis Bisnis kecil-kecilan Sampe bisnis yang besar Kayak real estate misalnya Artinya Hasil yang akan kita dapetin Itu akan sesuai dengan Seberapa besar effort kita Seberapa pinter kita Nyari celahnya Seberapa jauh kita mau fight Untuk maksimalin hasilnya Bahkan di kantor Terutama di tim produk Kita ada approach Yang namanya How might we Approach ini dipake Untuk nyari ide Cara Harus ngapain Supaya ngesolve problem ABCD Apa yang mesti kita improve Dengan bertanya gitu Kita jadi mikir Jadi puter otak terus Sehingga bisa improve Bisa solve problem Dan akhirnya bisa naikin Revenue perusahaan Naikin rezekinya perusahaan Naikin rezekinya karyawan Lewat bonus tahun depan Naikin rezekinya investor Lewat dividend Yang akan dibagiin oleh Perusahaan Jadi kalau mau Being better Kita mesti improve sesuatu Untuk naik gaji Kita justru harus improve sesuatu Bukan berpuas diri Di associate Atau junior level Untuk naikin revenue Dan profit bisnis kita Kita harus improve sesuatu Bukan malah excuse Kahambat dimodal lah Gak ngerti cara improvenya lah Atau malah bahkan Gak tau Apa yang mesti di improve Untuk maksimalin rezeki kita Kita perlu improve sesuatu Dan instead of bilang Ya udahlah Justru kita nanya How might we Apa Yang bisa kita lakuin Untuk naikin gaji gua Untuk naikin revenue gua Untuk ngurangin nafsuan gua Pas lagi trading Untuk gak ngulangin kesalahan kemarin Untuk gak kena stress parah lagi Untuk perbaikin ini dan itu Dan tujuan-tujuan baik lainnya Ultimate nya gini Contohnya lo ada cita-cita Pengen punya misalnya ya Rumah sakit atau klinik anak gratis Make sense gak tuh Kalau lo kerja as a karyawan Dan sumber penghasilannya Pure cuman dari gaji kantor Atau plus freelance-freelance Di luar jam kantor Lo mau naikin pendapatan bulanan Karena anak udah mau masuk TK Make sense gak Kalau lo cuman andelin Kenaikan gaji dari kantor Instead of Bikin usaha sampingan Anak lo udah mau masuk SMP Jadi kebutuhan biayanya makin besar Make sense gak tuh Kalau effort lo masih sama Kayak pas anak baru masuk TK tadi Instead of Usahanya dikembangin lagi Lo pengen jadi atlet bulu tangkis Make sense gak tuh Kalau latihannya cuman Seminggu sekali Terus bareng sama temen-temen kantor Yang main bulu tangkisnya As a hobby Instead of Masuk ke PB Untuk dapet latihan intensif Ala pelatnas Jadi ketika lo punya tujuan-tujuan tadi Atau tujuan lain Kritislah ke orang yang bilang ke lo Untuk tidak memaksakan Yang bukan rezekinya Sehingga lo jadi berpikir Ya udahlah Di saat Dia pun juga sebenernya Gak bisa liat daftar rezekinya sendiri Dan justru Pikirin baik-baik Omongan sahabat gue tadi Bukan tujuannya yang diilangin Atau direduce Tapi effortnya yang digedein Jadi kesimpulannya adalah gini Sebagai makhluk mortal Gimanapun caranya Kita gak akan pernah bisa tahu Daftar rezeki kita Tapi sebagai makhluk Yang punya akal dan kehendak Yang bisa kita lakukan Adalah memaksimalkan rezeki kita Dengan cara Terus ora et labora Dan jangan kalah Sama omongan orang Karena bukan rahasia lagi Ketika kita lagi berdarah Berproses Itu disebutnya maksain Tapi kalau udah berhasil Disebutnya persisten Kita disuruh nyontoh mereka Untuk persisten Supaya berhasil Tapi pas lagi persisten Malah dibilang maksain Nyikiks Tapi sebagai penutup Kalau lo percaya Sama apa yang lagi lo usahain Jangan blindly Jangan radical Gak boleh blindly believe in something Semua ada sebab akibatnya Artinya Semuanya sebenernya Ada logikanya kok Jadi Bisa dan perlu dipikirin dulu Di assess dulu Dipahamin Dikonsider matang-matang Apa yang bikin lo percaya Kalau ini bisa jadi Adalah rezeki lo Sehingga Dia worth it untuk diperjuangkan Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya